Iran diam-diam telah menyiapkan skenario terbaru jika Israel menyerang Teheran. Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC Iran disebut mengincar instalasi energi dan ladang gas Israel. Dilansir dari Al-Jazirah, hal ini diutarakan Wakil Komandan IRGC Ali Faddafi. Berbicara kepada media Iran SNN, Faddafi menyebut Teheran bakal mengincar area sensitif Israel. Yaitu semua sumber energi, instalasi dan sumang kilang serta ladang gas. Iran diketahui meluncurkan hampir 200 rudal balistik ke Israel pada Selasa 1 Oktober malam waktu selebat. Israel pun berjanji akan membalas serangan Iran tersebut. Dalam serangan itu, Iran menggambarkan serangan pada hari Selasa terhadap Israel sebagai tindakan defensif dan semata-mata ditunjukkan pada fasilitas militernya. Laporan media menyebutkan ada 180 hingga 200 rudal yang diluncurkan Iran ke Israel. Dari jumlah tersebut, Iran mengklaim 90% diantaranya berhasil mengenai target. Termasuk pangkalan udara Telnov dekat Tel Aviv dan pangkalan Nezarim dekat Gaza. Selain itu, rudal Iran juga telah menghancurkan sejumlah pesawat tempur F-35 Israel di pangkalan Neva Tim. Namun Israel justru membuat klaim sebaliknya dengan mengatakan sebagian besar rudal berhasil dicegat. Diakui ada pangkalan militer yang terdampak serangan namun kerusakan yang ditimpulkan kecil. Di lain sisi Korfgada Revolusi, Iran menyatakan ratusan rudal yang ditembakkan ke Israel sebagai balasan atas pembunuhan pemimpin Hezbollah Hassan Nasrallah. Sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.